Intro Perang Ukraina, apakah akan membawa kita ke arah perang dunia? Mari kita bahas kemungkinan atau tidaknya. Ketika kemarin Rusia menyerang pangkalan militer di kota Liv yang membuat ratusan orang cedera dan membunuh 35 orang, maka hal ini patut menjadi hal yang kita waspadai. Kita bahas sebentar strategi perang Putin yang menarget 4 hari tentara sampai Kiev dan menaklukkan pusat pemerintahan dengan serangan kilat yang tidak berhasil. Maka Rusia merubah perangnya dengan membombardir semua kota ke arah Kiev dan menjadikan perang kota terbuka di semua wilayah. Tadinya hanya serangan kilat satu arah. Ketika rencana pertama gagal, maka perang terbuka adalah semua wilayah diserang, diperangi. Sampailah roket meluncur ke kota Liv yang jauh di barat dekat perbatasan Polandia. Rusia menuduh barat dan NATO menggunakan Liv sebagai kota pemasok senjata di Ukraina. Masuknya meseneris, masuknya tentara bayaran, suplai logistik. Suplai logistik semua itu melalui Liv. Bagi Amerika yang ketika itu Biden lagi kampanye harus segera balik ke Gedung Putih dan Gedung Putih menyatakan serangan terhadap anggota NATO, karena Polandia adalah anggota NATO, akan menjadi dijawab serius dengan perang. Polandia akan menjadi ground base persenjataan dan pasukan. Saat ini di Polandia sudah kedatangan lebih 10.000 tentara di mana 4.000 tentara itu dideploy oleh Amerika. Terlihat intensitas kegiatan militer meningkat tajam masuk dan keluar Polandia. Dan inilah hal yang ditunggu-tunggu akankah perang dunia ketiga itu terjadi. Kemarin, Sweden juga menuduh Rusia melewati wilayah udaranya. Ditambah lagi, 143 negara di PBB menentang agresi militer Rusia ke Ukraina. Kemudian, Rusia mengancam balik semua negara yang menentangnya dan akan melakukan pembalasan. Ditambah lagi, lebih dari 1 juta warga mengungsi dari Ukraina, kebanyakan ke Polandia, yang lainnya ke Jerman, Rumania, Slovakia, Belarus. Ini merupakan jumlah terbesar perpindahan migrasi manusia melebih perang dunia kedua di awalnya. Jadi, kita harus mempelajari polanya dan patternnya. Setiap hari, perang semakin membesar, semakin meluas. Setiap hari, semakin banyak negara yang terlibat. Setidaknya di awalnya adalah menerima pengungsi yang diduga akan mencapai 3 juta manusia mengungsi dalam 3 minggu ke depan. Ini akan membuat negara-negara penerima pengungsi menjadi bermasalah di dalam negerinya. Dengan adanya ini semua, bisakah ini menjadi pemikiran kita akan terjadi perang dunia ketiga? Di Afrika, banyak negara yang mengharap perang dunia ketiga terjadi di Eropa karena akan membuat mereka negara-negara Afrika akan terbebas dari belenggu jajan ekonomi Tiongkok dan Eropa yang akan membuat negara Afrika menjadi negara maju dalam waktu yang cepat. Sekali lagi, Afrika sangat memerlukan perang dunia ketiga ini terjadi. Pakar geopolitik dunia bahkan sudah mengatakan kita saat ini sudah memasuki perang dunia ketiga. Bahkan dalam pidato kenegaraannya 2 minggu yang lalu, Ratu Elizabeth sudah menyatakan kita, kita ini Inggris tentunya, harus bersiap masuk dalam perang dunia ketiga. Di mana Ratu Elizabeth mengatakan ketika ayahnya di tahun 1938 menyatakan Inggris dalam keadaan berbahaya dan masuk ke dalam perang dunia kedua, tidak pernah saya bayangkan di zaman modern ini. Saya harus juga mengatakan hal yang sama sekali lagi untuk Inggris. Sekali lagi, apakah ini masuk kategori perang dunia? Apa itu yang dimaksud dengan perang dunia? Dalam pernyataan sejarah yang dimaksud dengan perang dunia adalah seluruh dunia berperang, setidaknya sebagian besar terlibat. Perang dunia pertama misalnya, melibatkan seluruh negara Eropa, Amerika, sebagian Afrika, sebagian Amerika Latin. 70% dunia terlibat perang dunia pertama. Selagi kita bicara saat ini, mungkin hanya Ukraina dan Rusia yang berperang di garis depan. Sisa dunia tidak ada yang berperang di garis depan. Sebuah fakta lagi, perang dunia semuanya bermula dari perang kecil. Kembali ke perang awal 1914, bulan Juni, ketika Arkduk Franz Ferdinand dibunuh di Bosnia. Dia adalah pewaris dari kerajaan Austro-Hungarian yang dibunuh oleh nasionalis Serbia. Kemudian Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Setelah itu, efek domino terjadi. Di tahun 1915, banyak negara masuk. Dan terus bertambah sampai 1916, puncaknya hampir semua negara masuk perang dunia pertama di tahun 1918. Amerika, Brazil misalnya, yang jauh di seberang lautan pun terlibat. Ini semua diawali dengan dua negara perang dan satu pembunuhan. Perang dunia kedua sekarang. Diawali Jerman menginvasi Polandia di 1 September 1939. Dua hari kemudian, Inggris dan Perancis menyatakan perang terhadap Jerman. Efek domino terjadi dan seluruh dunia berperang. Setidaknya ada 50 juta manusia langsung atau tidak langsung meninggal akibat perang dunia kedua. Sekali lagi, hal ini terjadi karena satu negara menginvasi negara lain di awalnya. Jadi perang dunia di awalnya tidak selalu masif, kecil yang akhirnya menarik banyak negara terlibat. Perang dunia pertama diawali dari dua negara menjadi USSR, Inggris, Perancis melawan Austria, Hongaria, Jerman, dan Italia. Perang dunia kedua aliansinya adalah Jerman, Italia, Jepang melawan Inggris, Perancis, USSR, Amerika. Sekarang yang kita lihat adalah dua negara berperang. Ukraina melawan Rusia. Kita melihat peta dunia dalam resolusi perang Ukraina. 141 negara menentang Rusia, 5 mendukung, 35 abstain. Inilah peta aliansi versus aksis power Rusia. Di belakang Rusia ada Belarusia, Syria, Korea Utara, dan Eritrea. Sebuah negara kecil di Afrika, seberang Yaman. Ada 35 negara yang tidak memihak manapun. Sama seperti Amerika di perang dunia pertama. Tidak ikut-ikutan sampai kepentingan Amerika terganggu. Di tahun 1917, U-Boat Jerman menenggelamkan tiga kapal niaga Amerika. Membuat Presiden Amerika saat itu, Woodrow Wilson, menyatakan Amerika berperang melawan Jerman dan masuk ke dalam perang dunia pertama. Dengan informasi ini, semoga sahabat dengan bijak bisa menyikapi apa yang akan terjadi dalam perang di Ukraina ini. Bosman kali ini tidak menyatakan akan terjadi atau tidak. Saya membiarkan sahabat yang menilai panjang sudah kita membahas di mana apapun yang akan terjadi seharusnya kita, Indonesia bersiap dalam warm mood sejak jauh-jauh hari. Jangan masih memikirkan cari hutangan untuk membangun proyek diutamakan. Apa nggak mudeng ya bernegaranya? Wahai Lord! Terima kasih telah menonton!